Selamat siang Bapak Ibu semua Siang ini kami, saya dengan Pak Aston Yang mana Pak Aston ini ya? Bentar Bu, ini belum nongol ya? Belum? Atau coba damah dulu? Coba-coba Bu Atau bisa punya damah Ada kelihatan enggak yang punya damah nih? Sudah Bu, sudah Harus full screen Bu ya? Full screen ya Sebentar Oke, kelihatan Bapak Ibu semua? Kelihatan Bu Oke Oke, iya Bu Oke Pada kesempatan kali ini Saya, Dama Mustika bersama Pak Aston Luker Atumorang Akan mempresentasikan review jurnal yang telah kami dapati Tentang the role of digital accounting transformation in the banking industry sector and integrated model Silahkan kepada Pak Aston Oke, baik Baik, terima kasih Bu Damah Selamat siang Prof Skandar, Bapak Ibu semuanya Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan review jurnal yang kami buat di sini Nah, pertama kita lihat di sini abstrak yang dari penelitian ini atau dari jurnal ini Dimana jurnal ini merupakan jurnal dengan Q1 ya Jadi, pertama yang kami lihat adalah terkait dengan abstrak yang ada pada jurnal ini Bahwa tujuan dari penelitian ini adalah terkait dengan revolusi transformasi digital Yang banyak membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi organisasi bisnis Khususnya terkait dengan transformasi akuntansi digital Karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana peran penting transformasi akuntansi digital itu dalam meningkatkan kinerja bisnis dalam konteks industri perbankan Ada pun desain dan metodologi yang digunakan pada penelitian ini Data dikumpulkan melalui kosenar dari sektor perbankan yang ada di Jordania dengan sampel ada 190 responden Dan pemodelan yang digunakan adalah PLSM untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan melakukan pengujian hipotisinya Tujuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi akuntansi digital atau digital accounting Lalu adopsi Sekali lagi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi akuntansi digital, adopsi inolopasi fintech, lalu persaingan teknologi itu merupakan pendorong utama untuk meningkatkan kinerja bisnis Artinya di sini semua jalur langsung mengharapkan peningkatan kinerja bisnis ditemukan sangat signifikan dalam arah yang dihipotiskan Lalu sementara kecerdasan teknologi ditemukan secara tidak langsung mempengaruhi hubungan antar adopsi akuntansi digital dan inovasi fintech dan peningkatan kinerja bisnis Lalu originalitas dari penelitian ini bahwa studi ini berbeda dari studi sebelumnya Dengan mengembangkan model penelitian teoritis yang menggabungkan adopsi akuntansi digital, adopsi inovasi fintech, persaingan teknologi, kecakapan teknologi, dan kinerja bisnis dalam konteks di Jordania Di bawah revolusi transformasi digital Bagi praktisi, temuan ini juga akan memberikan wawasan yang berarti bagi para pembuat kebijakan untuk organisasi yang ingin mengadopsi teknologi digital ini demi peningkatan kinerja bisnis Di latar belakang pada penelitian ini bahwa transformasi digital itu mengacu pada integrasi operasi fisik dan digital yang ke dalam sistem terdistribusinya Membawa perubahan signifikan dan landscape sosial dan organisasi Lalu transformasi digital berdampak menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan individu Mendorong perubahan dalam struktur organisasi dan masyarakat Serta menemukan penemuan kembali proses penciptaan nilai dalam ekonomi dan bisnis Artinya agar organisasi tetap bisa kompetitif dan elevan di era digital modern ini Maka transportasi digital telah menjadi penting Hal ini juga memerlukan integrasi teknologi digital ke dalam setiap aspek yang ada pada perusahaan Yang secara signifikan akan mengubah cara perusahaan berfungsi atau berkinerja dalam memberikan nilai kepada kliennya Lalu bisnis tentu dengan adanya transformasi digital ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi operasional Memungkinkan adanya otomatisasi yang sangat luas dan menurunkan biaya operasional Selain itu juga transformasi digital ini akan mengopilasi data dan aset menjadi sebuah perangkat alat bisnis Dengan menggabungkan perangkat lunak basis data dan aplikasi ke dalam satu hubungan untuk wawasan bisnis Revolusi digital juga memungkinkan untuk memantau dan mengelola secara lebih teratur bagaimana staf bekerja secara lokal maupun jarak jauh Selain itu transformasi digital menawarkan perangkat dan data digital yang lebih baik untuk membantu klien dalam memahami penawaran perusahaan Digitalisasi akutansi juga mewakili perubahan struktur Struktural bagi sektor ini dan ada empat saluran utama yang berubah dalam komunitas fisik Menjadi layan digital platform digital disederhanakan dan dioptimalkan secara lokal layanan menjadi global Dan kompresional manufaktur digitalisasi Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini bertujuan untuk menyediakan model penelitian terpadu Untuk secara empiris menguji dampak potensial dari adopsi akutansi digital, adopsi inovasi fintech, dan persaingan teknologi terhadap kinerja bisnis Penelitian ini juga mengeksplorasi peran moderat dari kecakapan teknologi dalam adopsi akutansi digital, adopsi inovasi fintech, persaingan teknologi, dan kinerja bisnis Tinjauan pustaka pada penelitian ini Sebagaimana tadi disampaikan di latar belakang atau di pendahuluan Transformasi digital telah menjadi komponen penting dari agenda strategi banyak organisasi dan di beberapa tahun terakhir ini Banyak cara agar transformasi digital dapat mempengaruhi operasi organisasi Baik internal maupun eksternal Tetapi pada prosedur untuk pelaporan perusahaan dan sistem penilaian kinerja sangat menarik dari hasil transformasi digital ini Adopsi akutansi digital telah dipelajari secara ekstensif dan dari berbagai perspektif Juga dalam penelitian lingkup ERP Dan yang paling berpengaruh disini adalah akutansi digital Dengan demikian penelitian ini mengusulkan bahwa adopsi akutansi digital berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis Selain itu, model penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara kinerja bisnis dan variabel penelitian Hubungan ini dan hipotesis terkait dibahas pada berikut ini Yang pertama terkait dengan adopsi akutansi digital dan kinerja bisnis Nah, dengan adanya pengguna teknologi ini dalam operasi komersial Ini tentu akan berdampak pada akutansi yang memerlukan pengungkapan informasi keuangan yang benar Di bidang akutansi atau audis, sistem perencanaan sumber daya perusahaan diaku sebagai salah satu teknologi terpenting Oleh karena itu, peneliti saat ini mengusulkan hipotesis yang pertama adalah Terdapat hubungan positif antara penerapan akutansi digital dengan kinerja bisnis Kinerja dalam konteks industri perbankan Berikutnya Penerapan inovasi fintech dan kinerja bisnis Penerapan fintech juga bermanfaat untuk ketersediaan komunikasi Menjadikan transaksi keuangan menjadi sangat sederhana dan aman Dapat diakses melalui internet, serta informasi dan pemrosesan transaksi otomatis dalam industri keuangan Laporan keuangan juga merekomendasikan agar perusahaan menggunakan teknologi ramah lingkungan Untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan Nah, dalam penjauhan ini, khususnya penerapan inovasi fintech dan kinerja bisnis Maka hipotesi yang diambil di sini, yang dibuat adalah Terdapat hubungan positif antara adopsi inovasi fintech dan kinerja bisnis Kinerja dan konteks industri perbankan Lalu yang ketiga, persaingan teknologi dan kinerja bisnis Sumber daya manajemen TI Keberhasilan implementasi TI dan penyelarasan strategis Sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan Nah, ini penting juga untuk memiliki tugas nilai dan keyakinan sosial Oleh karena itu, hipotesis yang ada pada topik ini Khususnya terkait dengan persaingan teknologi dan kinerja bisnis Maka hipotesa ketiga yang dibuat di sini adalah Terdapat hubungan positif antara persaingan teknologi dan kinerja bisnis Dalam konteks industri perbankan Lalu yang keempat, yang menjadi topik yang digunakan di sini adalah Peran moderat dari kecakapan teknologi Tingkah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang Atau organisasi dalam menggunakan dan menafigasi teknologi secara efisien Juga sering disebut sebagai tingkah kecakapan teknologi mereka Ini mencakup kapasitas yang menggunakan berbagai alat, platform, dan sistem teknologi Untuk beradaptasi dengannya Guna mencapai tujuan atau sesaran yang ditentukan Memiliki pengetahuan teknologi tidak hanya berarti memiliki pengetahuan praktis Tentang teknologi, tetapi juga mengikuti perkembangan baru Trend dan praktik terbaik di bidang digital Temuan penelitian sebelumnya menyeroti bahwa Kecakapan teknologi yang lebih tinggi meningkatkan dampak positif Adopsi e-commerce terhadap kinerja bisnis kecil Menurut penelitian ini, model penelitian yang disulkan Seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini Akan menawarkan wawasan yang signifikan terhadap adopsi akuntansi digital Adopsi di inovasi fintech dan persaingan teknologi Dalam meningkatkan kinerja bisnis Yang dimoderasi oleh kemampuan kecakapan teknologi Dengan demikian, penelitian ini menyarankan hipotesis yang keempat Yaitu kecerdasan teknologi memoderasi hubungan antara penerapan akuntansi digital Dan kinerja bisnis dalam konteks industri perbankan Dan hipotesis yang kelima Kecerdasan teknologi memoderasi hubungan antara adopsi inovasi fintech Dan kinerja bisnis dalam konteks industri perbankan Dan hipotesis yang keenam Kecerdasan teknologi memoderasi hubungan antara adopsi teknologi persaingan Persaingan teknologi dan kinerja bisnis dalam konteks industri perbankan Dengan demikian, disini bisa kita lihat bagaimana model pada penelitian ini, yaitu variable X-nya disini ada adoption of digital accounting, kemudian adoption of fintech innovation, lalu variable X ketiga, teknologi competition, di mana variable dependent-nya atau variable Y-nya itu adalah business performance, dan ini dimoderasi oleh variable Z, yaitu teknologi SEFI. Nah, ini yang bisa kami sampaikan disini untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Dama. Silahkan Bu. Oke, saya akan melanjutkan itu bagai metode penelitian. Di metode penelitian ini, populasinya itu ada 24 bank lokal, 16 bank lokal itu terdiri dari 16, kemudian bank internasional itu ada 8. Kemudian juga ada 4 bank islam, 3 bank domestik, dan 1 bank asing. Namun, 18 bank setuju untuk berpartisipasi. Jadi, kalau kita totalkan semuanya itu, itu ada sampel yang pada artikel ini ya, sampelnya itu didapat itu adalah 190. 190 itu yang mengkaji dari manajer puncaknya, dari 300 awalnya questionnaire yang mereka sebar. Nah, untuk review artikel ini, menurut kami, di metode penelitian ini, kalau kami ya, untuk membacanya, atau menelitinya, atau mungkin memahaminya, itu sepertinya itu kurang terstruktur, gitu. Maksudnya itu begini. Dikatakan di awal itu kan adalah populasi 24, begitu kan. Kemudian dijabarkannya itu ada bank lokalnya, kemudian ada bank internasionalnya, bank islam, bank domestik, dan juga ada bank asingnya. Nah, tapi di sini yang dikaji ini kan adalah manajer puncaknya, yang sebanyak yang didapat ya, itu adalah 190 yang questionnaire ini yang mereka dapati. Dari awalnya itu adalah 300. Nah, jadi kami itu tidak menemukan titik terangnya gitu. Dari 300 manajer puncak ini, dari satu bank ini berapa sih yang mereka ambil, gitu kan. Jadi kalau secara metodenya itu, kalau saya rasa kayaknya kurang bisa kita untuk memahami lebih detail lagi, kira-kira ini arahnya kemana ya. Kira-kira dalam satu bank ini, mereka meneliti itu sampelnya itu berapa. Apakah dua orang, apakah tiga orang gitu. Karena di sini kan dikatakan manajer puncak, gitu ya. Sementara populasinya itu kan perbanknya itu. Jadi saya juga nggak tahu pihak peneliti ini kira-kira mengkaji dari satu bank itu berapa manajer puncak yang mau mereka ambil. Nah, kemudian kalau secara hasilnya itu sudah sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Aston, itu adalah kerangka berpikirnya kan ada... Kami ada tiga ya. Ada tiga variable X kami, kemudian itu dimoderasi. Nah, untuk hasilnya ini, variable yang mereka kategorikan itu, itu adalah gendernya. Mereka tuh melihat dari gendernya itu, kemudian juga pengalamannya itu kurang dari 30 tahun sampai di atas 30 tahun. Kemudian dari sisi pendidikan itu ada post-graduate-nya, kemudian juga ada undergraduate-nya. Nah, dari pengalaman juga mereka juga melihat lagi nih, di bawah 2 tahun sama di atas 10 tahun. Kemudian pekerjaannya itu mereka juga meneliti ya, ada banyak ini, ada lebih dari 10, ada chief executive officer-nya sampai ke branch manager-nya. Nah, kemudian untuk di variable ini, ini ada business performance, technology competition, adoption of digital accounting, adoption of fine tech innovation, dan yang terakhir ini kan sebagai variable moderasinya ya, yaitu technological safety-nya. Nah, faktor loading-nya ini ada yang 0,60 masih bisa, kemudian juga chromebench alpanya, CR-nya, composite reliability-nya, sama AP-nya juga. Kalau secara hasilnya itu mereka oke, ada variable X1, X2, X3, kemudian juga mengkaji Y-nya, sama juga ada mengkaji dari variable Z-nya, yaitu moderasinya. Nah, ini hasilnya bahwasannya H6 ini yang tidak berpengaruh dari moderasinya. Nah, yang technological safety-nya sebagai moderasi, hubungan dari antara si technological competition-nya terhadap business performance-nya. Jadi, untuk H1 sampai H5, itu adalah berpengaruh secara positif, sedangkan untuk H6 tidak berpengaruh. Nah, kalau misalkan kita mereview kembali nih, kalau untuk secara pengujiannya sudah oke, dengan kerangka berpikirnya, dengan gambar pemikirnya, oke, dijelaskan bahwasannya memang mereka ini menggunakan jenis penelitian yang moderasi. Ada tiga variable-nya, tiga variable Y-nya, kemudian juga menyesuaikan dengan moderasinya juga, itu ada tiga juga yang dimoderasikan. Jadi, total semua itu adalah ada enam, hipotesanya itu ada enam. Nah, tapi kalau yang kami melihat kembali, dari sisi tadi ya, dari sisi metodenya, sama populasinya, itu mereka itu fokusnya itu mungkin keperbankan secara umumnya, secara globalnya. Itu kan ada perbankan yang konvensional, juga ada perbankan yang sariahnya. Jadi, berarti ini menggabungkan semuanya dari industri perbankan ini, baik yang konvens, baik juga yang sariahnya. Kemudian, kita juga nggak bisa ya mengetahui, kira-kira bagaimana ya nanti kajian dari industri perbankan konvens ini, kira-kira bagaimana ya pengaruhnya. Kemudian juga dari industri perbankan yang sariah ini, kira-kira bagaimana ya pengaruhnya. Jadi, tidak dipisahkan, tapi digabungkan sama si peneliti ini. Nah, jadi dari sampel ini, dapat kami katakan bahwasannya peneliti ini ya membatasi kapasitas untuk mengeneralisasikan hasil penelitiannya. Dan juga tidak ada mereka itu membuat perbandingan yang lebih detailnya lagi, perbandingan antara efek adopsi akutansi digital tersebut dengan inovasi fintechnya ya pada kinerja bisnis di berbagai sektor. Jadi, mereka itu hanya memberikan inilah adopsi akutansi digitalnya, tapi tidak memberikan kira-kira bagaimana ya perbandingannya dengan fintech tersebut. Karena kan akutansi digital kan dengan fintech ini kan juga sangat berkaitan. Nah, kemudian juga dari sisi yang tadi kinerja perusahaan itu kan ada perolehan pendapatan, efektivitas biaya, sama kebahagiaan yang kalian juga ada kan, tapi itu tidak dijabarkan sama si penelitinya. Nah, jadi kalau kami melihat bahwasannya peneliti ini mungkin ya, tapi kami juga kurang begitu detail sekali, tapi kemungkinan dari pembahasan si peneliti ini dari segi adopsinya itu mereka kurang menjabarkan dengan detail atas perbandingan dari si fintechnya. Kemudian juga bagaimana juga dari sisi-sisi teknologi manajemen akutansi digitalnya. Oke, itu pembahasan dari kami, presentasi dari kami. Jika ada Bapak-Ibu ingin berdiskusi, kami persilakan. Ya, dipersilakan Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu. Oke, jika ada ingin berdiskusi ya. Untuk berdiskusi. Atau ada yang mau ditanyakan, kalau untuk ini, saya juga ingin menambahkan, kalau untuk dari segi ini ya mungkin terstruktur ya, Pak Aston ya. Jelas ya dari gambar penelitiannya ya. Iya. Silakan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Gimana Pak Porkas? Saya pun bingung, maaf ya. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Mungkin kelompok ini, seperti yang ditanyakan Bune ini ya, di grup itu, bahwasannya belum di-share ya artikelnya. Sehingga kami pun jadi hanya mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan perihal. Dari artikel yang saudara atau Bapak-Ibu tampilkan tadi, apakah di situ ada misalnya kelemahannya, apakah lebih banyak atau gimana ya? Terus terhadap novelty-nya gimana, Bapak-Ibu? Mungkin itu saja Bapak-Ibu, Aston, dan Ibu Damah. Oke, terima kasih kepada Pak Porkas. Gimana Pak Aston? Silakan, Bu. Oke. Ibu dulu. Pak Aston yang menjawab, silakan. Nanti bersama sambung. Oke, baik. Terima kasih Pak Porkas. Sekilas mungkin nanti bisa disambil di apa ya, Bu Damah, dikirimkan artikelnya di grup. Nah, jadi kalau dari penelitian ini memang kalau sekilas ini sangat sederhana kalau kita melihat variable yang digunakan di sini, di mana ada tiga variable X-nya yang bisa kita lihat di situ, yaitu ada adoption of digital accounting, adoption of fintech technology, teknologi fintech inovasi, teknologi competition, di mana teknologi CIP itu sebagai variable moderasinya. Artinya kalau dari penelitian ini, bahwa memang tidak disebutkan ya, dalam, apa namanya, novelty-nya yang secara jelas di sana, hanya tadi dikatakan bahwa di latar belakang tadi disampaikan, bahwa, sebentar ya Pak ya, bahwa penelitian ini, apa namanya, yang dilakukan berdasarkan pembahasan di atas tadi, bertujuan untuk menyediakan model penelitian terpadu secara imponis, menguji dampak teknologi. Kalau yang sebelumnya, digitalisasi akuntansi itu hanya mengacu pada ada yang namanya, tadi saya lihat, sorry ya, saya cek dulu, di PPT kita ada Pak Afton? Ya, bentar ya. Di PPT ada. Nah, jadi kalau kita lihat dari, di apa tadi ya, di latar belakangnya, jadi abstrak itu tadi, bahwa temuannya di sini, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi akuntansi digital, adopsi pintar, dan kemudian persaingan teknologi, merupakan dorong ini, kemudian semua jalur mengarah-perkenalkan peningkatan kinerja. Lalu, di orisinalitasnya, di sini, bahwa penelitian ini dibedakan dengan studi lain, dengan mengembangkan model penelitian teoritis yang menggabungkan adopsi akuntansi digital, adopsi inovasi teknologi persaingan. Jadi, artinya pada penelitian sebelumnya, bahwa variable yang digunakan ini, tidak memasukkan aspek-aspek yang adopsi inovasi fintech, dan termasuk juga persaingan teknologi ya. Nah, jadi, bisa kita lihat, ini menjadi salah satu pembanding mungkin dari penelitian sebelumnya. Itu sekira apa ya Pak Porkas ya, dan mungkin bisa ditambahkan Bu. Lama? Oke. Tadi Pak Porkas mempertanyakan mengenai, sebentar saya, Pak Kandung. Mempertanyakan mengenai novelty-nya ya, Pak Porkas ya? Iya, iya. Yang kedua. Untuk novelty ini, pada abstrak itu telah terlihat ditemuan di orisinalitas atau nilainya, bahwasannya peneliti ini, dia ingin mengembangkan model penelitian secara teoritisnya, dengan menggabungkan adopsi akutansi digital, adopsi inovasi fintech-nya, persaingan teknologi, kecakapan teknologi, dan kinerja bisnisnya. Jadi, dia ingin mengembangkan model penelitian tersebut untuk orisinalitasnya, untuk novelty-nya. karena di penelitian terdahulunya, itu tidak ada penggabungan secara detail, tidak ada penggabungan yang lebih rinci. Jadi, pada penelitian ini, mereka menggabungkan satu, ada adopsi akutansi digitalnya, adopsi inovasi fintech-nya, persaingan teknologinya, itu mereka gabungin juga dengan kecakapan teknologinya sama kinerja bisnisnya. karena tadi itu ditambahkan lagi kan variable moderasinya itu kan atau variable z-nya itu tadi itu yang teknologi safety-nya, yang kecakapan teknologinya itu yang di menjadi novelty mereka, kebaharuan mereka. Nah, kalau untuk kekurangannya, kalau yang kami baca, kalau misalkan untuk di dalam kekurangannya, di dalam penelitian ini, mereka itu kan menggabungkan adopsi tersebut, tapi mereka tidak ada memberikan perbandingan kira-kira bagaimana sih adopsi akutansi digital ini, bagaimana sih adopsi inovasi fintech ini. Jadi, mereka itu tidak ada memperbandingkan, tidak ada perbandingannya. Jadi, hanya sekedar oh, inilah adopsi akutansi digitalnya, oh, inilah yang bagian inovasi fintech-nya. Nah, jadi tidak ada perbanding kira-kira bedanya apa ya. Kan sama-sama aja nih, di dunia digital kan sama-sama aja, tapi bedanya di mana, itu tidak ada mereka lakukan. Kira-kira seperti itu, Pak Porkas. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Porkas. Yang Bapak-Ibu yang lainnya bagaimana? Oke, silahkan Bapak-Ibu ada lagi. Kemudian juga saya mau menyampaikannya bahwasannya yang tanggal presentasi dikonfren itu kita hitung satu kali pertemuan ya, Bapak-Ibu. Tanggal 21-22 ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Baik, itu dianggap satu kali pertemuan, Bapak-Ibu. Iya. Mohon nanti kirimkan print screen kehadirannya ya, pada saat presentasi. siap, Pak. Siap, Pak. Pak mau bertanya, setelah itu kita masuk lagi atau gimana, Pak? Kalau pada saat itu kita nggak masuk lagi, Pak. Minggu itu ya, Pak. Oke, siap, Pak. Ya, gitu. Ya, silahkan Bapak-Ibu ada topik ini. Ya, baik. Ijin, Pak. Ijin Bu Dama dan Pak Aston. Saya tertarik gini, kan, tadi kalau Bu Dama menyampaikan bahwa mereka tidak dapat membandingkan antara yang mana kelebihan dari digital accounting dengan fintech innovation atau computation, gitu, kan. Kalau kita lihat di sini populasi yang mereka gunakan itu adalah perbankan, ya, Bu, ya. Ya, Bu Dama dan Pak Aston, ya. Populasinya perbankan, ya. Iya, Pak, ya. Ya. Jadi mungkin apakah karena dia memakai perbankan ini kita tidak bisa melihat, gitu, kan, fungsi atau perbandingan antara teknologi accounting dengan yang fintech innovation itu tadi, gitu. Jadi ini sisinya kan tidak kelihatan di sana, gitu. Mungkin kalau misalnya kita mempergunakan dari perusahaan bisnis yang berkaitan dengan sistem laporan keuangan mungkin bisa kelihatan di situ mana sisi yang baik dari ketiga dari variable ini. Mungkin itu. Ya, Bu Dama dan Pak Aston kira-kira. Oke, jadi sebenarnya Pak Enjang, ya, jadi kalau yang dimasukkan oleh Bu Dama sih sebenarnya pemandingannya dengan peneliti sebelumnya sih sebenarnya yang dimasukkan di sana. Tetapi kalau di sisi adopsi digital lalu variable apa namanya adopsi of digital accounting kemudian innovation fashion dan teknologi kompetisi itu sebenarnya ini memelihat kondisi yang ada di perbankan itu. Artinya pertama bagaimana digital accounting itu sudah diterapkan di perbankan yang menjadi objek penelitian di sini. Kemudian bagaimana pengembangan atau inovasi fintechnya yang ada di sana dan juga terkait dengan kompetisi artinya kalau terkait dengan teknologi kompetisinya itu tentu di sana bagaimana sistem perbankannya itu ya jadi teknologi yang mereka gunakan di masing-masing perbankan yang menjadi objek penelitian di sini. Jadi yang kita masukkan tadi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh pertanyaan Pak Forkas tadi novelty-nya atau pembandingnya dengan penelitian sebelumnya itu bahwa di penelitian sebelumnya itu ya kita melihat karena di sini tidak dijelaskan secara detail bahwa peneliti sebelumnya itu mungkin hanya menggunakan beberapa variabel dari sini lalu oleh peneliti yang kami ambil di sini mereka melakukan penggabungan itu dan mengambil teknologi SEFI sebagai moderasinya jadi untuk melihat seberapa besar ke variabel adopsi digital accounting intake dan teknologi kompetisi itu bisa mempengaruhi performance atau kinerja bisnis dari perbankan itu mungkin bisa ditambah Bu Daman ya sudah oke sepertinya yang jawab sama Pak Aston karena sudah menggambarkan semuanya Pak Enjang tadi kan Pak Enjang kan mengatakan tentang metodenya ya apakah karena ini bank perbankan ya kan jadi mungkin tidak bisa kayak memperbandingkan ya Pak Enjang ya pemahaman dari intake tersebut sama adopsi akutasi digitalnya karena karena saya juga ini sih pas membaca artikelnya itu dari metodenya itu oke cuman pas saya baca lagi ini sampelnya itu 300 kemudian disebarkannya itu 300 tapi yang didapat itu hanya 190 jadi kan saya memikir lagi sementara mereka ini menggunakan 24 bank gitu kan 16 sama 8 bank kan 16 tambah 8 kan udah 24 jadi 4 bank ini 3 1 ini jadi ini gimana gitu jadi saya itu nggak jumpa itu sebenarnya populasi sebenarnya itu berapa kemudian bank ini kok kalau kita hitung ke populasi ini kok kayaknya nggak connect gitu cuman mereka langsung menjabarkan aja tuh bahwasannya itu ada 300 yang mau kami sebar questionernya tapi kan pak dalam satu bank itu kan manajer puncaknya itu kan tidak mereka jabarkan ya kan apakah ada hanya satu atau dua orang di bank tersebut gitu itu Pak Enjang kira-kira gimana atau ada ini lagi ya terima kasih Pak Stone sama-sama Pak Enjang baik izin bertanya Prof Bu Dama dan Pak Aston terkait tadi ya Bu Dama seperti yang Bu Dama sampaikan tadi mengenai objek ya Bu ya mengenai objek sama sebenarnya bingung ini mau dikasih ke siapa kalau yang saya baca sih sebenarnya di halaman delapan iya di sebentar teristinya sih cukup jelas jadi mereka mau cari mau cari sosok seperti apa untuk mengisi questionnaire itu sekalian klarifikasi yang tadi Pak Enjang tanyakan kemudian yang mau saya tanya terkait dengan hasil hipotesis Bu di hasil hipotesisnya ada yang tidak berpengaruh atau yang tidak mendukung hipotesis gak ya Bapak Ibu yang mana di penelitian ini Bapak Ibu yang dijabarkan sama mereka itu kan satu yang tidak berpengaruh oh ada satu yang tidak berpengaruh ya H6 kalau boleh tahu justifikasi jelasnya apa ya karena kan kalau kita lihat nih secara teori teknologi ini kan sebenarnya kan kecakapan teknologi ya benar ya Bapak Ibu ini justifikasinya kenapa dia tapi kalau saya lihat disini H6 itu kan apakah teknologi SAFI ini mampu memoderasi ya Bapak Ibu ya kecakapan teknologinya jadi justifikasi jelasnya kenapa kok bisa dia tidak mampu memoderasi gitu padahal kalau dilihat kan tujuan penelitian ini disebar untuk perusahaan-perusahaan yang udah pakai fintech tapi kalau dia tidak berpengaruh gitu dari pandangan Bapak Ibu kenapa terima kasih Bu Syafira gimana Pak Aston boleh dilanjut Bu oke ini saya batu menjawab ya ini kan teknologi SAFI ini kan kecakapan dari teknologinya mampu memoderasi dari kompetisi teknologi terhadap ya kan kinerja bisnisnya itu kan tapi kenapa dia tidak berpengaruh nah dia tidak berpengaruh itu secara logik kita itu ya namanya kita memang mengkaji objeknya itu di dunia perban kan pasti berpengaruh ya itu pasti kan kompetisi dari teknologinya kemudian juga terhadap kinerja ini menurut kami ya menurut kami terhadap kinerja bisnisnya itu harusnya sih dia berpengaruh tapi mengapa tidak berpengaruh ketika dimoderasi oleh si teknologi SAFI ini kecakapan ini nah itu bisa saja karena ini pemoderasian ini itu tidak menjadi faktor utama dia tidak menjadi faktor yang paling penunjang dia gitu loh di dalam perbankan ini jadi makanya jawabannya itu adalah tidak berpengaruh karena ketika meliti ini dia tidak menjadi ini tidak menjadi faktor utamanya dengan adanya moderasi ini ternyata itu tidak menjadi faktor utamanya masih ada kok cara-cara lain gitu masih ada kok teknologi yang lain untuk menunjang dari hubungan si XJ ini kira-kira seperti itu berarti berarti ini maksudnya teknologi SAFI nya tidak berpengaruh ke business performance atau gimana Bu ya moderasinya kan apakah apakah X ini berpengaruh terhadap si Y nya kemudian dengan dimoderasi oleh si Z nya gitu kan harusnya makanya moderasi itu apakah Z mampu memoderasi si X dan Y nya nah dia tidak mampu memoderasi karena apa kan dari tadi itu kan dari H6 bukan H4 H3 H3 kan dia mengatakan dia berpengaruh X, Y nya dia berpengaruh tapi dengan masuknya itu moderasi dia menjadi tidak berpengaruh jadi tadi saya katakan tuh moderasi ini dia tuh ternyata tidak mampu memoderasi itu mengapa karena itu dia tidak menjadi faktor utama dia dari si Z nya ini tapi kalau sepemahaman saya ya moderasi itu hadirnya moderasi bukan berarti X dan Y nya jadi tidak berpengaruh sih sebenarnya kalau X dan Y nya jadi tidak berpengaruh itu lebih ke mediator kali ya Bapak tidak mampu memoderasi tapi kan jadi tidak berpengaruh juga jadi tidak ngomong faktor utama sih karena Z tidak mungkin jadi faktor utama karena dia tak jadi di tengah-tengah bukan 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 gini maksud saya itu bukannya faktor utama itu bukan faktor utama begini ketika di penjelasan kan tidak mampu memoderasi mengapa jadi saya jawab itu dikarenakan si Z ini dia tidak menjadi faktor utama dia maksudnya itu di penjelasan tersebut loh bukan menjadi Z nya ini faktor utamanya bukan maksudnya itu di penjelasannya itu bahwasannya masih ada gitu masih ada parabel lain itu yang lebih bisa memoderasi nanti si X dan si Y ini gitu jadi dengan hasil penelitiannya mereka ini ya mereka tuh mengatakan bahwasannya ya kayaknya ini menjadi bukan faktor utama banget deh si Z nya ini yang memoderasi antara si X dengan si Y nya tapi di H3 dia dia berpengaruh ya kan dia berpengaruh tapi ketika masuk itu moderasinya ternyata dia gak mampu memoderasi hubungan tersebut bagaimana kira-kira Pak Aston mau menambahkan lagi silahkan jadi artinya sudah disampaikan tadi ya jadi artinya kalau kita lihat bukan berarti memang teknologi kompetisinya itu tidak berpengaruh dengan bisnis performance-nya atau kinerja bisnis-nya tetapi dengan adanya teknologi kecerdasan teknologi atau teknologi SEFI itu tadi yang berperan sebagai moderasi akhirnya tidak boleh dikatakan artinya tidak berdampak atau tidak memberikan pengaruh atau tidak bisa memoderasi kan ya gitu ya jadi artinya sebenarnya kalau dia hubungan langsung tadi tanpa moderasi kan dia sudah pasti itu teknologi kompetensinya itu berpengaruh pada kinerja bisnis-nya tetapi tetapi kalau kita mau melihat bagaimana justifikasinya sebenarnya apa namanya kecerdasan teknologi itu dari kompetensi ya tidak bisa kita bilang itu sebenarnya apa ya boleh seperti variable yang apa ya yang sama-sama memiliki peran yang sama jadi artinya ketika ini dimoderasi lagi akhirnya dia bisa menghasilkan dampak yang tidak memberikan apa namanya tidak bisa dimasukkan sebagai variable yang memoderasi jadi dia mempunyai kalau saya melihat itu justifikasinya itu dia memiliki kesamaan fungsi gitu ya jadi makanya menurut saya sehingga dia tidak bisa memoderasi kalau kita lihat dengan adopsi digital accounting nah dengan kecerdasan teknologinya itu kemudian fintech juga itu saya pikir itu jadi terasa ya perbedaan kedua variable ini dan dengan adanya teknologi CV itu dia memperkuat ya atau memperkuat atau mampu memoderasi tapi variable teknologi kompetensi dan teknologi CV itu dia mempunyai seperti peran yang sama sehingga tidak terlihat bahwa dia itu bisa dimasukkan sebagai moderasi atau tidak tidak mampu memoderasi teknologi kompetensi dengan performance business itu saya kira tambahnya mungkin satu lagi Pak jadi kalau tadi kan menurut statement Bapak Ibu mungkin dia bukan menjadi faktor yang kuat bukan faktor utama tadi seperti kata Bu Nama jadi kalau menurut Bapak Ibu kalau misalnya hasilnya supported artinya dia mendukung hipotesis ini harusnya keberatan teknologi CV ini mampu memperkuat atau memperlemah ya Bapak Ibu hubungan X dengan Y ini Bu Fira ini lebih ke pemaman kita itu jawaban kami ada dua kalau saya pribadi kalau di dunia perbankan itu kalau misalkan kita melihat sisi positifnya harusnya itu kan dia berpengaruh harusnya dia itu support harusnya karena namanya kita diperbankan semua menggunakan digital semua menggunakan teknologi benar tapi ada tapi-nya tapi kan yang menggunakan teknologi tersebut kan juga kita manusianya jadi kalau seandainya kita manusia ini nggak cakep terhadap teknologi tersebut nggak oke penggunaannya atau kita nggak mahir itu juga bisa berpengaruh jadi kurang oke tapi kalau secara luasnya secara luasnya di bidang perbankan ya harusnya dia berpengaruh harusnya karena seluruh perbankan itu dia menggunakan teknologi tapi balik lagi yang menggunakan teknologi tersebut kan manusianya nah tadi kan dikatakan teknologi competition berarti kan kitanya ini dari teknologinya ini kan ada teknologi yang standar yang bagus yang paling bagus nah jadi nanti tengok lagi di perbankan tersebut teknologi mana yang mereka gunakan yang canggih yang paling canggih atau mungkin yang standarnya jadi kita juga melihat lagi tuh di dunia perbankan tersebut tuh per-perbankan itu kan yang mereka gunakan tersebut alatnya tuh kira-kira gimana gitu kira-kira seperti itu Bu Fira jadi Bu memperkuat atau memperlemah Bu karena tadi saya tanya memperkuat kalau kitanya kalau menurut kitanya ya karena kalau dan namanya supported pasti dia mempengaruhi ini yang mana ya tadi tuh yang H3 nya maksudnya masih di H6 jadi kalau tadi kata Bu Udama kan logikanya memang dia harusnya mampu memoderasi ya ataupun jadi dia mampu memoderasi kira-kira teknologi safi atau kecakapan teknologi ini mampu memperkuat atau memperlemah hubungannya ya Bu memperkuat harusnya kalau kita berpikir ini aja ya berpikir ini aja ya belum kita teliti ya masih ini ya tapi nanti kan balik lagi tergantung di tempat mana kita meneliti yang tadi saya katakan kan bisa aja kan di wilayah di kota saya kan di kota Duri itu kan bank-banknya itu mana tahu spek teknologinya berbeda dengan bisa aja kan saya ini hanya menduga kan nanti bisa aja mungkin yang di daerah Jawa atau Jakarta nanti berbeda lagi nanti spek teknologinya gitu oke Bu terima kasih Bu sama-sama Bu Fira oke terima kasih Bu Fira kira-kira bagaimana yang lain Bapak Ibu kayaknya Bu Ney mau bertanya tidak tidak bertanya saya hanya ingin apa ya memberi pendapat juga sama seperti yang dikatakan Bu Safira tadi memang disini kan dari H6 ya tadi ya H6 itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan dimana dikatakan di poin 6 itu bahwa kompetensi kecerdasan teknologi itu tidak memoderasi tidak memberikan pengaruh tidak memoderasi kompetensi teknologi terhadap kinerja nah kalau kita lihat disini sebenarnya secara teori secara teori seharusnya berpengaruh signifikan kenapa karena kalau kita lihat kalau misalnya perusahaan ini itu sifatnya kompetitif kompetitif dan memiliki didukung dengan kecerdasan teknologi tadi secara otomatis seharusnya dia itu memiliki kinerja yang lebih baik nah secara logikanya seperti itu nah tetapi disini hasilnya itu tidak berpengaruh ya mungkin banyak penyebab penyebabnya nah bukan berarti seperti yang dikatakan buddhama mungkin bukan ini salah satu faktornya nah itu mungkin bukan tujuan utamanya yang mungkin yang ditanyakan Bu Safira dia mau nanya kenapa dia tidak memoderasi nah seperti itu mungkin maksudnya nah kalau saya tangkap dari penjelasan penjelasan kita tadi itu beberapa bisa misalnya kalau kita lihat kenapa itu tidak bisa memoderasi antara X dan Y nya nah disini bisa kita juga lihat misalnya dari sisi kecerdasan teknologi tadi ya mungkin dia tidak signifikan tadi itu bisa karena secara strategis itu bisa apa namanya tidak digunakan itu untuk mendukung persaingan contohnya misalnya perusahaan memiliki misalnya perusahaan ini ada nih teknologi kecerdasannya tapi dia di dalam prakteknya mengintegrasikannya itu bisa saja itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar nah misalnya seperti itu jadi otomatis dia tidak berpengaruh signifikan nah itu juga bisa nah bisa saja lagi misalnya contohnya perusahaan itu memang memiliki kecerdasan teknologi tadi tetapi dia tidak menggunakan tujuan utamanya itu untuk apa oh berarti tujuannya itu hanya tujuannya hanya untuk laba nah jadi dari sisi inovasi dia tidak kembangkan juga sedangkan kalau kita lihat dari sisi apa tadi kecerdasan teknologi itu bisa mengembangkan dari sisi inovasi perusahaan sehingga kinerjanya semakin bagus nah bisa saja perusahaan itu targetnya hanya laba tinggi kan ada saja dibuat kinerja bagus kalau laba tinggi misalnya nah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab sehingga kecerdasan teknologi itu tidak memoderasi antara kompetitif terhadap kinerja nah mungkin itu saja sih dari saya terima kasih Bapak Ibu oke terima kasih Ibu Neni atas diskusinya oke jika tidak ada lagi yang mau bertanya mungkin Pak Jin Pak saya mau bertanya sedikit ini jurnalnya apa dari mana sumbernya Pak Aston dari ini dari Emerald oh dari Emerald ya iya Pak iya Emerald Pak Emerald cukup bagus dan sampelnya pada perbankan pada tarjauan bank iya baik ada lagi Bapak Ibu cukup kalau tidak ada ada lagi baik terima kasih atas penyajian kelopok terakhir ini ya terima kasih Bapak Ibu jadi kita sudah lima kali pertemuan dan berikutnya nanti di proseding kita pertemuan yang ke-6 ya baik kalau demikian kita sudahi ya jika tidak ada demikian saya kira terima kasih selamat terima kasih Prof terima kasih Prof boleh meninggalkan ruangan terima kasih terima kasih